Intro Video kita hari ini adalah peristiwa jatuhnya Konstantinopel Konstantinopel sendiri adalah kota yang dibangun oleh Kaisaromawi Timur atau Bizantium yang bernama Konstantin I pada tahun 330 Masehi Kota ini sangat strategis, letaknya di antara batas Eropa dan Asia baik di darat sebagai salah satu jalur sutra maupun di laut Antara Laut Tengah dan Laut Hitam, ia juga dianggap sebagai titik terbaik sebagai pusat kebudayaan dunia setidaknya pada kondisi geopolitik pada saat itu Tak mengherankan bila Konstantinopel selalu menjadi kota rebutan bangsa-bangsa di dunia Baik dari Eropa, Rusia, Afrika, Persia, Arab Muslim, bahkan Kesultanan Turki Kekholifah Islam sendiri dalam rentang 800 tahun sudah mencoba merebutnya Tetapi selalu gagal, itu mulai dari Kholifah Muawiyah bin Abu Sofyan, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rashid Hingga masa Kesultanan Turki Usmani sejak Sultan Bayazid I hingga Sultan Murad II Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan Ketujuh dari Turki Usmani Sultan Mehmed II mulai berkuasa pada 1451 menggantikan ayahnya yaitu Sultan Murad II ketika umurnya baru akan beranjak 20 tahun Pada masa pemerintahnya yang kedua, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat angkatan Laut Otoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur Konstantinopel sendiri merupakan kota laut dengan pertahanan tembok tebal berlapis 2 setinggi 10 meter dan dikelilingi parit sedalam 7 meter yang tidak mungkin bisa dikepung kecuali menggunakan armada laut Menyadari bahwa Konstantinopel adalah kota yang sangat sulit untuk ditembus Sultan Mehmed II membawa 400 unit kapal perang, meriam-meriam penghancur dan peralatan berat canggih lainnya dengan jumlah pasukan 150.000 personel Tepat pada Jumat 6 April 1453, Sultan Mehmed II bersama gurunya Sheikh Aksamsuddin yaitu keturunan Abu Bakar Shiddiq beserta kedua tangan kanannya Halil Pasa dan Zaganus Pasa menyerbu benteng Konstantinopel di dingin hujan panah, tentara Islam Turki maju dalam 3 lapis pasukan irregular di lapisan pertama, Anatolian Army di lapisan kedua dan terakhir pasukan khusus Yanisari Meski segala kemampuan dengan bantuan teknologi canggih dikerahkan Konstantinopel nyatanya sulit ditaklukan Banyak tentara Sultan tewas dan hampir saja membuatnya frustasi Hingga akhirnya, sebuah ide yang terdengar bodoh harus dilakukan hanya dalam semalam yaitu memindahkan kapal-kapal tempur melalui darat untuk menghindari rantai penghalang Usaha ini berhasil memasukkan 70 kapal ke wilayah Selat Golden Horn hingga mengejutkan pihak musuh Hampir 2 bulan, pasukan Sultan mengembur pertahanan Konstantinopel hingga akhirnya pada 29 Mei 1453 Masehi tembok benteng pertahanan Konstantinopel berhasil di Jebol Hingga akhirnya, kemenangan itu tiba Melalui pintu Edirn, pasukan Sultan memasuki kota dan mengibarkan benderah Daulah Usmania di puncak kota sebagai tanda runtuhnya kejayaan Konstantinopel Dalam pertempuran hebat itu, Kaisar Konstantin XI digabarkan tewas walau sampai saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan Di antara reruntuhan benteng dan bangunan megah Sultan Mehmed II membangun kota Konstantinopel kembali dan memberi perlindungan kepada penduduk taklukan untuk hidup semestinya Setelah bertahun-tahun dikenal dengan nama Konstantinopel Sultan Mehmed II akhirnya mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul yang artinya ada banyak Islam tapi ada pula yang meyakini asal-usulnya dari kata Islambul atau menemukan Islam Peristiwa ini menandai terbukanya dunia timur tengah menuju dunia modern Hal ini telah membangkitkan kembali semangat kaum muslimin untuk mengembalikan kejayaan dan kewibawaan Islam di mata dunia pasca geruntuhan Bani Abasyah oleh tentara Tartar Momon Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Terima kasih Sampai ketemu pada video selanjutnya Salam History Sampai ketemu pada video selanjutnya